Jad model baru, eh malah menyala bangku gimana nih kobongan Tanpa velg bintang, tanpa sok katecer Sok pake standar yang downside, cuma modal 100 ribuan tambah mounting tipis-tipis Hasilnya pendek banget Ilmu padi nih Makin berisi makin nunduk menyala bangku Yo, hello pa, berjumpa lagi dengan saya Andy Franz Oke boy, kemarin kan kita sudah eksekusi mesin semes bapak dapat kabar Sambil nunggu perakitan dan pengirimannya Kalian bisa pantangin di Youtubenya KNT Racing Team Tempat pengharapan mesin semes bapak Dan speknya spek Sorry ye, tidak diketahui tentunya Sambil nunggu semuanya itu sampai Yuk konten kali ini aku ingin berbagi kepada kalian Asupan modifikasi motor dengan dana terjangkau Namun menyala bangku Waduh, ini cocok banget buat kalian dana-dana pelajar Dan tentunya bisa diterapkan ke semua jenis motor metik Beat, Aerox, dan lain-lain boy Kira-kira seperti apa hasilnya nanti Belum lanjut dalam videonya Buat kalian mau ikut undian rangka 3 review full set Tinggal naik kaki-kaki dan mesin Cara ikutannya gampang banget boy Kalian cuma tinggal support Kemudian follow akun Facebook Andy Franz Official Kemudian kalau kalian sudah lakukan step itu Silahkan tinggalkan nama Facebook kalian di kolom komentar Karena nama-nama kalian di kolom komentar Akan di print kemudian dikocok saat sudah capai 950.000 subscriber nanti Cara lebih detail silahkan cek deskripsi boy Oke boy ini dia motor Vario Gen 2 Yang kemarin kita modif dengan budget yang lebih dari 3 juta boy Kalian bisa lihat kayak gini Pakai depan sudah suspensi KTC Pelek bintang Depan juga belakang suspensi KTC Pelek juga bintang Depan juga bilet Tapi cuma kelihatan biaya aja Jadi kita modif mahal-mahal Kalau kelihatan cuma biasa aja Ya yang bener aja Ruki dong Jadi mending modifikasi yang terjangkau Tapi tampilannya itu bisa kelihatan langsung josh Tampilannya walaupun gak mewah-mewah Tapi langsung kelihatan looknya Nah itu pentingnya modifikasi dana pelajar Gak perlu mahal-mahal Jadi kali ini kan ya Kalau nuansa hitam seperti ini Gak ada kehidupan boy ya Untuk motornya Kemarin ada disini Tak pasang emblem hijau Itu katanya emblemnya itu Warnanya terlalu mencolok Nah sepakai ini Tapi kalau bodi warnanya hitam Kemudian masih semuanya hitam lah ya Itu kayak gimana ya Kurang sip aja gitu Kurang enak aja dilihat Dan kali ini kita akan buatkan Kalian tutorial modifikasi motor metik Ini bisa kalian terapkan Seperti bulan tadi Ke semua jenis metik Baik bit Bit semua tipe Semua genre Dan vario Semua genre Yang penting berbau metik Varias-variasinya Semuanya ada Nah pertama Kita akan eksekusikan Pakai ini Strippingnya dulu Nah strippingnya Eh Kalau kita bahas strippingnya sekarang Nanti takut kebur hujan boy Ini sudah Sore Jam 3an Suaca juga Mumpung pas panas Kita garap apa dulu Peleknya Nah Jadi untuk pelek Disini kan yang depan ya Standar Bintang VND Yang gen 1 Jadi kalau bintang gen 1 itu Aku senengnya Bagian palangnya sini Masih tebal Beda dengan gen 2 Yang lebih tipis Kalau secara Material Namanya lebih tebal Jelas lebih kuat gitu boy Dilihat kalau misalnya ini kotor ya Karena motor cewek boy Ini juga musim hujan Belum sempat dicuci mungkin Jadi untuk velg Dan shocknya Kita akan ganti Pakai shock standar Ya kita akan Ngejar Konsep Apa Dana pelajar Yang terjangkau Kita akan ganti Velg depannya Pakai velg standar Dan juga Suspensinya Kita akan ganti standar Cuma untuk velg Kita buat Agak mening dikit Dengan tampil beda Nah kalau untuk velg Standar Vary itu Seperti ini Vary 125 gen 2 Sama dengan velg 150 ya Vary yang Lightnya 150 Dan ban juga Ukurannya sama Disini 90 per 80 Cuma karena Tekstur ban Kingland ini Lebih Semi ngedonat lah ya Lebih ngebulat Jadi ya Kesannya lebih gede ini Padahal ukurannya itu 11-12 Oke Jadi untuk velg Disini akan kita repan Warna silver Nah untuk tren Velg itu pertama Sebelum kalian repan Kalian lihat aja sekarang Velg rata-rata mereka Cabut ya Warnanya ini Dibuat ala-ala krum Yang disoda api semuanya Atau Dibuat ala-ala silver lah Jadi trennya itu Kayak kembali ke tahun 2019 Dimana modifikasi Ala-ala baby look Velgnya dibuat Polosan warna silver Ataupun tanpa Menggunakan repan Ataupun dipoles Nah kalau yang Kemarin kan kita Sempat cat warna-warna Kayak gitu ya Nah yang warna-warna Kayak gini Itu yang limited edition Sebenarnya lebih nyentrik Lebih oke Cuma menyusahkan dengan Budi warna motor Dan kalau velg standar Ya Kayak gitu boy Dari silver Kemudian ke tren apalagi lalu Putih Kemudian ke warna-warna Yang ala-ala Orange Kingspeed Kemudian ke Kembali lagi Sekarang ke model Yang tampilannya itu Kayak Velg 2019 Baby look lah Dibuat warna silver Semuanya boy Jadi kita anggap Akan buat seperti itu Kita buat Two-tone aja nanti Sekarang kan tren kenal Tren velg Itu ada yang Two-tone ya Rata-rata Vnd contohnya Ada yang warna Hitam biru Hitam gold Ada yang Pokoknya Dua warna lah Two-tone itu velg Dua warna Anak-anak tailg Pasti tau lah ya Dengan istilah two-tone Jadi ini kita akan Buat two-tone Di sampingnya ini Kalau dulu Itu pernah tren Di sebelah ini Disoda api semuanya boy Nah Disoda api semuanya Bagian pinggirannya Cuma kali ini Cuma kali ini kita Gak akan soda api Karena catnya juga Masih bagus Kita repaint warna silver Tapi di bagian tengahnya Ini doang Nah ini Oke Cuma tengahnya ini doang Kita solasi Baru nanti Kita repaint silver Cuma disini Yang tengah Biarkan warna hitam aja boy Ini warna Hitamnya itu Bukan hitam dope ya Kalau hitam vario Kayak gini Susah ngejelasinnya Kayak Metallic Atau kayak gimana Ini boy Magnesium Pokoknya warna hitamnya Vario standar Ini keren sebenarnya Boy Sudah mantep gitu ya Oke sekarang kita tinggal Persiapkan dulu Untuk ngecat velgnya ini Jadi sediakan cuma ini Solasi kertas Untuk membuat motifnya Kalau dulu itu Kita pernah buat Velg ala-ala Xmood ke bit Beberapa tahun lalu Dan itu sempat Rameboy ternyata Banyak menyukai Yang disini kita buat silver itu ya Itu mereka semua Terinspirasi Aku seneng banget Itu bisa menginspirasi Sama modifikator Bahkan sekarang Masih tren juga Ada yang dibubur Dan lain-lain Dan kali ini kita akan Buat yang Lain aja Kalau kalian suka Ya syukur Kalau nggak suka Ya bisa di skip Boy Karena ini cuma Saran modifikasi Dana pelajar Tentunya kalian Kalau modifikasi Dengan dana pelajar itu Minimal Bisa Tampil Beda Dengan dana yang Cukup dengan kantong Jajan kalian Jadi untuk modifikasi Velg Kita repaint Cuma repaintnya agak beda Beda dari yang Biasanya Biasanya kan Cuma polos semuanya Atau nggak palang-palangnya Dibuat silver Kalau kali ini Cuma di bagian sampingnya Yang pengen Tak buat silver Jadi bukan dibuat Silver semuanya Melainkan Cuma cat Bisa juga kalian coda api Mungkin lebih bagus Warnanya Cuma kali ini Karena aku sayang velgnya Jadi untuk velg Cuma tak pakekan solasi Kemudian tak repaint silver aja Seperti aku bilang tadi Cuma di bagian tengah Yang disolasi Disini tutup kertas HVS Ataupun kain Kemudian yang belakang juga sama Di tengahnya disini Kita tutup Dan samping ini kita repaint Cuma di bagian tromol Yang agak kita buat beda ya Disini kita tambahkan solasi Yang agak cekung-cekung Kita buat silver Jangan hiraukan Ini boy Memang solasinya nggak rapi Yang utamakan Ini lubang-lubangnya ini Jadi untuk yang lain Nanti menyesuaikan aja Yang penting Untuk bagian pokok Ini yang paling penting boy Oke sekarang kita pasang Kartu remi Untuk bagian lingkarannya Supaya Kalau kita repaint Lebih mudah Leluasa Dan juga tanpa harus Lepas ban boy Teknik ini sangat gampang Dan bisa kalian tiru Di konten-konten sebelumnya Sudah sering kita sepilkan Menurut kalian Di remi seperti ini Atau pake isolasi Yang lebih mudah Bisa sepil di kolom komentar Kalau aku sukanya Pake remi Cuma masukinnya ya Agak susah Satu persatu seperti ini Apalagi kalau ban nya masih keras Harus dikempesin dulu Oke jadinya Seperti ini dia Hasilnya kalian lihat Yang kita tutup Di bagian cakram Jeruji tengahnya Oke kok jeruji Palang Palang tengahnya Kemudian kita repaint Yang ini boy Kita buat warna silver Oke Langsung aja Kita repaint Mumpung cuacanya bagus Silver kita pake samurai Yang Satu dua empat Nah ini Warnanya itu Metaliknya makin nyala ya Kalau yang satcode 124 ini Cocok banget Dan Kalau somornya seperti ini boy Kemarin aku baca-baca di kolom komentar Ngocoknya itu Jangan naik turun boy Tapi goyang kayak gini boy Supaya Nggak pecah Dan dia bisa digunakan Sampai habis Kalau tidak salah Seperti itu ya Jadi Kita dasari tipis-tipis aja Jangan langsung tebal Kalian bisa lihat Jaraknya jangan lupa ya Kalau ngecat pake pilok Seperti ini Usahakan 15 cm Supaya warnanya Makin bagus Ini sengaja Nggak tahan pelas Supaya kalau bosen Bisa tinggal Dipake bensin Itu nanti warnanya Auto hilang Yang silver Dan kembali ke Warna standarnya Gitu boy Dan tipis-tipis kayak gini Satu kali dua kali Dijemur Kalau sudah kering bagus Baru Diproses kedua Dengan bakar boy Kapisan kedua Kita Bakar tipis-tipis Disini boy Supaya Dapat warna yang Sheet gitu Yang keren Alak-alak Apa namanya Yang Ungu-ungu Hei kabung boy Lelelelelelah Boy Salah sasaran boy Malah kabung boy Waduh Boy Saik boy Saik boy salah server yuk tapi ini malah macet pisang Banyu nih malah pelek aja kok bong hampir aja gagal boy nyala abangku untung usah dia Banyu ya malah kok bong pelet ya nggak jadi pakai efek bakar-bakar lah boy ini kita tengok kering dulu dijemur boy ini efek bakarnya disini gosong boy bukan efek silver prune tapi efek gosong tahap pertama itu cukup tipis-tipis aja boy ya berapa kali putar gitu nggak usah langsung brul setelahnya kalau ngecat langsung brul itu jadinya malah nggak bagus boy cenderung kayak kasap dan belentong-belentong mau baca arah jarum jam bisa mau dibolak-balik juga bisa cuma saranku ya dibolak-balik aja boy tapi kalau untuk dasar ya manut nah langsung jemur lagi ini kita langsung aja tindih secet ya nggak usah pakai bakar-bakaran nanti kebakaran tenanan semuanya boy yang penting warnanya bisa silver rata gitu boy nanti malah kayak tadi nggak malah zong lagi lapisan yang pertama tipis lapisan yang kedua yang agak tebal tapi ya rata gimana yang tadi awalnya silvernya belum rata bisa diratakan disini oke kira-kira boleh seperti ini tinggal kita keringkan boy oke kita buka perlahan dulu boy untuk velgnya ini nggak usah finishing bakar ya ini tadi sudah kebakar dan velgnya hampir wassalam boy kita lihat apakah hasilnya sesuai dengan ekspetasi atau tidak kita buka bersama-sama boy jadi untuk pewarnaan ala tuton ini sebenarnya bisa kalian terapkan bisa kalian juga nggak terapkan ini kita cuma ingin coba kreasi baru ya apakah cocok atau nggak kalau nggak cocok ya nanti di silver lagi kalau cocok ya nanti dilihat sih untuk penilaiannya kalian misalnya kan kita modifikasi itu nggak bisa ambil patokan kalau kita cocok mungkin bagi orang lain cocok gitu boy jadi kita pakai patokan itu acuannya ya dari komentar masukan kalian tentunya boy lah kok kayak gini kayaknya perpadu yang silver dan hitam kayak nggak cocok deh boy ini sebenarnya masuk cuma mungkin velgnya kotor atau kayak gimana ya oke kita coba cuci dulu boy kita lihat hasilnya nanti kayak gimana gitu boy ya oke kita coba cuci terlebih dahulu boy selanjutnya kalau kalian mau modif dana pelajar dengan tips yang aku kasih tadi itu stripping jangan lupa kalian bisa pakai emblem sih sebenarnya cuma aku sarankan kalian pakai stripping aja supaya tampilannya lebih keren tinggal nambah dikit nah stripping transparan disini ambil warna hijau supaya serasi dengan jognya dan hijau silver putih ya warna ini sangat PNP dan cocok untuk motor warna hitam sebenarnya cuma minusnya kita pesen 125 gen 2 dikirim yang gen 1 bodinya nggak masuk dong beda boy nah ini untuk bodi belakangnya aja udah beda ini 125 kayak punya motor agus gedek-gedek tentunya sangat beda banget pakai aja udah beda jadi daripada kita sudah beli terus nggak dipakai dan rugi dong lebih baik kita potong ambil warna hijau-hijaunya aja untuk yang lain-lain nanti kita simpan atau kayak gimana nah kayak gini daripada rugi dong lebih baik kita potong aja boy ambil warna hijau-hijaunya kita tampil disini oke jadi sekali lagi seperti ini untuk penampakannya saat belum ganti velg dan depan belum dibuat downstress sekaligus kita belum pasang strippingnya habis ini kalian lihat perbedaannya kayak gimana ini kan ya mungkin apa namanya modifikasi yang sudah terlalu over lah kalau untuk dana pelajar karena sudah ganti velg bintang walaupun ini harganya terjangkau sebenarnya cuma kita akan coba terapkan pakai velg yang tadi kita eksekusi pakai velg standar doang kira-kira kayak gimana yuk kita coba dulu boy jadi kita buka dulu kenal potnya kalau yang aman safety harian nyaman bebas dari tilang polisi di kampung ataupun di kota yang tidak mengganggu warga ya kenal pot seperti ini solusinya CMS harganya cuma 200 ribuan full set boy murah banget lah cocok pokoknya ini boy ya lepas sekalian di ban belakang velg VND nya terpaksa kita ganti terlebih dahulu ganti dengan yang tadi kita sudah di penelis ban standarnya oke boy selanjutnya yang depan untuk yang depan disini untuk suspensi kita akan pakai yang KTC yang model seperti ini kita pakai suspensi standar yang kita sudah downsize jadi downsize disini untuk campuran dan racikannya sudah pernah tak share di beberapa konten sebelumnya yakni pakai oli apa dan berapa mili untuk mixing campurannya supaya soknya ini walaupun pendek tapi masih empuk dan enak digunakan gitu boy oke kita langsung aja pasang suspensi dan velg nya untuk bagian depan ini kira-kira gimana hasil penampakannya kalau untuk yang kali ini sih ya gimana ya beda warna boy ini lebih cerah menyalah-menyalah abangku ya tak oke sudah kelepas yang velg bintangnya boy dan ini ukurannya berapa ya 90 per 80 juga sama ini sebenarnya 90 per 80 cuma karena dari tekstur bentuk bannya ini cenderung semi ngedonat jadi kelihatan lebih gede ini daripada yang ini gitu boy kalau ini tekstur bannya lebih ketipis aja dibandingkan dengan yang ini jadi kalau pakai velg standar ya kalau kalian gede bisa cuma pakai band standar juga bisa boy oke untuk shock juga sudah terlepas yang KTC-nya atau yang kitako dan suspensi sudah terpasang disini down size yang seperti aku bilang tadi dia cuma pendek banget mainnya boy kayak gitu nah ini cuma berapa jari ini satu jari lah mainnya jadi untuk cara down size seperti ini kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya kita rakit shock supaya gimana takaran yang pas untuk motor dan oli yang cocok untuk shock supaya kalau dibuat walaupun pendek seperti ini dia tidak apa namanya kandas tidak jedok itu mainnya enak kentul-kentul gitu boy oke sekarang kita langsung aja pasang bar nya dan lihat penampakannya karena ini mengingat shock nya sudah lebih pendek dari yang sebelumnya ini boy untuk stripping-strippingnya semuanya udah tak protolin semuanya kayak gini kalian lihat ini yang belakang awalnya tadi kan sekalian satu kali sekarang sudah dipotong tipis-tipis mengikuti bentuknya jadi sekilas emang gak kelihatan lah untuk dasaran pinggir-pinggirnya karena ini stripping transparan jadi kita potong masih ada sisanya seperti ini kayak potongan pabrik kita tinggal remix nanti kira-kira kayak gimana hasilnya dan ini untuk tulisan kliknya kita gak akan pakai kita akan pertahankan emblem dan untuk satu tadi sini sudah tak pasang ini untuk yang samping bawah sudah kepasang warna hijaunya beda ya ah ini kalau di tempat gelap lah ini pokoknya hijaunya ini keren sebenarnya cuma nyalanya disini lain kalau di kamera yang ini akan kita pasang di bagian atas jadi yang satu ini di atas dibuat sketsa gini doang lalalala strippingnya sudah terpasang boy ini strippingnya hasil kita remix aslinya ini strippingnya benar di sebelah kiri tapi di bawah kemudian ini sebenarnya yang hijau stripping untuk sebelah kanan kita potong pisah dan yang silver baru asli sebelah kiri jadi tampilan stripping belakangnya seperti ini kalau dari belakang dari jauh warnanya simple banget dan untuk tampilan looknya memang kalau tambah emblem ya lumayan oke lah kayak ada nuansa kehidupannya gitu boy untuk yang depan wow glowing pole yang depan disini yang sebenarnya ada silvernya tadi di bagian sayapnya kita gak pakai kita cuma ambil list standarnya ini dan ini stripping hijau depan kita potong taruh penempatan disini dan kita potongkan bagian ujung juga taruh di depan sini jadi strippingnya disini kita mix ini juga aslinya di belakang kita pindah disini 1,5i biasanya miring kita taruh disini untuk depan sparkboard masih sama kayak gitu boy nah kalian bisa lihat untuk bagian depan sebenarnya suspensinya cuma turun dikit banget seperti ini tapi terkesan ceper karena sudah di downsize dan kalian lihat ceper banget boy depannya disini walaupun ceper tapi ban gak kandas dengan sparkboardnya jadi untuk ban masih aman kalian pengen lihat untuk tampilan looknya yang pas kayak gimana oke cuacanya depan gak hujan cuma gak masalah lah ya biar hujan kita gas kita lihat untuk tampilan motornya kita modifikasi dengan dana terjangkau tentunya ini ya ceper banget cuma look lebih detail kita bawa di luar aja oke sudah di luar dan kalian lihat tampilan looknya kayak gini boy keren banget cukup ceper pendek dan untuk bagian depan disini cuma jadi 3 jari dengan aspal pendek pole padahal suspensi belakang masih ukuran standar cuma ini aku hampir lupa kalau kalian memang mau tepetin seperti ini jangan lupa mounting belakang mounting belakang ganti yang 6 cm itu yang PNP gak perlu merubah banyak pembelian dan cara pasangnya sudah tak buatkan konten beberapa hari lalu tonton video sebelumnya di channel kita itu ada tentunya nah untuk depan velg nah kayak gini kita review velgnya dulu depannya sekilas silver cocok dengan ini stripingnya silver yang hijau stripingnya masuk dengan ini striping yang hijaunya tipis-tipis sama striping kanan kiri juga remix hasilnya untuk bagian depan disini masih pure pakai emblem oke emblemnya beres ini ala-ala italinya boy merah putih hijau sama juga dan ini juga ada merah putih hijau jadi warnanya itu 3 kombinasi ya enak dilihat oke untuk pelak ya kayak gini boy bagian tengahnya hitam sampingnya yang silver ini hasil dari menyala abangku oke ini juga lanjut untuk tampilan dari sebelah kanan kayak gimana sih oke kayak gini boy tampilannya dari sebelah kanan belakang juga looknya dapet depan yang pendek banget cuma kalau belakangnya ingin di buat lebih pendek lagi bisa ganti suspensi ukuran kalau ini 305 mili pakai yang 285 tengah 280 lah itu sudah oke pendeknya juga dapet cuma kalau ini looknya sih menurut aku sudah sip banget kalau dari sebelah kanan cocok banget buat kalian kantong pelajaran jadi untuk depan tak zoom ya kayak gini boy jadi untuk tampilan depannya kayak gini dia tampilannya adalah silver juga ini dia kalau ibaratnya itu cuma modal lepas sepion lah dan peceperin ripen pelek sudah oke looknya boy dapet gak usah itu lampu lampu itu cuma pemanis kalau kalian lampunya masih standaran gak masalah itu juga masih worth it karena lampu depan disini ya kalian bisa lihat untuk tampilan belakang nah untuk belakang disini lampunya buat mode otomatis bisa ganti-ganti mode dalam waktu kurang lebih 10 detik tiap 10 detik dia ganti mode sendiri gak perlu pakai ini namanya remote eh apa magnet kalau mau pakai magnet itu tinggal ditempelkan 3 kali mode-nya bisa manual ganti kalau ini yang mode ganti otomatis jadi dia bisa ganti tiap 10 detik 1 kali mode-nya ada 16 oke untuk tampilan sebelah kanan belakang velg-nya kayak gini yang pintang-pintang gak jadi karena buang-buang waktu tadi sudah terlanjur menyala bangku jadi untuk bagian sini sudah gak nutut untuk di repen ini kalian lihat jam sudah jam berapa ini 17 jam 5 mau tayang setengah 7 gak tahu nanti nutut setengah 7 oke belakang look-nya kayak gini jadi seperti inilah hasil modifikasi low budget gantong pelajar stripping-nya ya kalian yang nilai lah kayak gimana masuk atau enggak dan juga velg-nya ini cuma saran aja buat kalian yang mau modifikasi tips matic jadi matic bisa dibuat irox bit semuanya cocok yang penting itu mounting belakang mau lebih elegan lagi dipanjangin dan ini modifikasi yang sangat tidak rekomendasi kalau di kampung karena ini cuma modifikasi khusus kota yang jalannya full asfal ya minimal kalau di kota itu biasanya cuma polisi tidur kalau untuk hal ini ya kalau di kampung-kampung mungkin cepat kandas bagian depannya tapi krengkes masih aman karena di mounting ini sudah ada pelindungnya oke stripping hasil custom ala-ala tangan mepet karena salah beli bukan salah beli sih salah kirim jadinya seperti ini kita modifikasi tipis-tipis yang bawah juga masih ada semuanya masih berfungsi untuk lampu kita bisa ganti mode warna hijau aja semuanya supaya ganti hijau kayak gitu nah oke lampu semuanya sudah warna hijau gitu boy jadi tampilannya seperti ini dia kalau dari depan sebelah kiri oke kayak gini hasilnya gimana menurutmu silahkan spilkan tinggalkan di kolom komentar menurut kalian kurang apa berapa nilainya dan kalau kalian suka dengan terinspirasi konten-konten modifikasi dana terjangkau pelajar khususnya low budget silahkan klik like dan klik subscribe serta nyalakan loncengnya agar benda muda ini dengan motor-motor keren dan khususnya buat kalian yang misalnya komentar stripnya ini masuk atau enggak juga silahkan tinggal di kolom komentar nanti akan buatkan cepat ataupun lanjut dipasang ya sesuai request kalian tentunya boy sampai bertemu di video selanjutnya see you and goodbye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!